Kampus Universitas Andalas Padang Raya Kandis Natalis ke 68 tahun setelah diresmikan oleh Wakil Presidener Ibu Ngata pada tahun 1956 silam. Seiring waktu yang berjalan, UNAN telah banyak berkebang dengan pencapaan sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Dihadiri sejumlah akademisi dari perguruan tinggi sampai gubernur sumbar, Raya Kandis Natalis ke 68 UNAN Padang yang digelar pada Jumat 13 September 2024 jadi momentum dalam mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat teka dalam mengembangkan dunia pendidikan di Sumatera Barat maupun Indonesia. Di usia ke 68 tahun ini, UNAN terus berkomitmen dan berkontribusi dalam melahirkan generasi emas. Hal itu dibuktikan dengan UNAN mampu berada di peringkatkan 22 di Indonesia dan berada di posisi 1.401 dunia sebagai universitas terbaik secara nasional maupun internasional. Poin itu dari hasil penilaian Times Higher Education World University Rankings 2024. Rektor UNAN, Dr. Eva Yone, dimengatakan sebagai perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat, UNAN memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik yang menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional maupun di internasional. Selain itu, UNAN juga terus melakukan inovasi baru dengan memperkuat kapasitas dosen dalam riset dan inovasi serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, yang jadi perhatian UNAN tetap bagaimana meningkatkan waktu seluruh pesan. Caranya dengan meningkatkan relevansi, inovasi dalam hal pengajaran dan membuka jaringan yang luas dengan biaya usaha, biaya usaha, biaya usaha, termasuk dengan pemberitaan. Jadi, tetap saja, pertama, meningkatkan relevansi pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat, yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Karena tadi saya sampaikan, yang peminat mau masuk 6.000 orang, sementara kursi kita 7.500. Tapi kan banyak yang bisa tidak dapat tempat. Maka, kedepan salah satu program saya juga meningkatkan akses pendidikan digital terhadap pendidikan tinggi. Dr. Eva Yonidi menambahkan, berbagai macam perkembangan dan kemajuan yang dihadirkan UNAN sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, juga dirasakan salah satu mahasiswanya Muhammad Fadri. Ia mengatakan, sejauh ini UNAN sudah sangat jauh berkembang dan menjadi salah satu kampus terkemuka di Indonesia. Jauh ini untuk perkembangan sekalian bulan sendiri ya Pak, ya, dan sekalian juga. Begitu banyak perubahan ya di Masjabai, Masjabai, di Masjabai, di mana di Itran, di sini, yang pertama itu ada, seperti yang ini, dari BNI, ada casan di Strik Kupil, kemudian ada perkembangan-perkembangan yang sudah jelaskan tadi di BNT, ini berkembang, mulai dari sejauh ini, sudah naik dari Koba, kemudian untuk kemajuan yang lagi, harapan saya itu, kemajuan yang sudah jelaskan, menurutnya konsentrasi yang lebih terpadu lagi kepada masing-masing, supaya masing-masing terlayani dengan baik, supaya kemajuan yang sudah jelaskan, untuk dikembangkan, dan juga di luar dari asademi negeri, ini adalah investasi-investasi yang memang dibutuhkan di masyarakat, seperti pemimpinan dan segala macam yang belum tertentu sampai saat ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawirka Rewi, Nasional TV melaporkan.